Bab yang ketiga tentang beberapa keistimewaan Rasulullah SAW Penulis Hafidhullah Ta'ala menyebutkan di dalam bab ini 13 pembahasan penting berkenaan dengan keistimewaannya Rasulullah SAW Pembahasan yang pertama, beliau Rasulullah SAW diutus dengan agama yang lurus dan toleran Al-Imam Ibn Al-Qayyim RA pernah berkata Beliau, maksudnya adalah Rasulullah SAW menggabungkan antara agama yang lurus dan toleran Lurus dalam memurnikan tawhid dan toleran dalam perkara akhlak Lawan dari kedua hal ini adalah syirik dan mengharamkan yang halal Pembahasan kedua tentang diutus kepada bangsa jin dan manusia Artinya Rasulullah SAW diutus kepada bangsa jin dan manusia Beliau SAW dahulu pernah bersabda Nabi terdahulu diutus khusus kepada kaumnya saja Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia Pembahasan ketiga tentang kitab dan dakwahnya Allah SWT berfirman yang artinya Alif Lam Ra Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan Kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabmu Yaitu menuju jalan Rab yang maha perkasa lagi maha terpuji Pembahasan keempat tentang mu'jizatnya Mu'jizat terbesar beliau SAW adalah Al-Quran Dan tidak ada mu'jizat yang diberikan kepada Rasul Atau Nabi sebelumnya kecuali beliau SAW Memiliki bagian dari mu'jizat tersebut Pembahasan kelima tentang mencintainya Bagian dari agama Beliau SAW bersabda Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian Sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya Orang tuanya dan seluruh manusia Pembahasan ke enam Tentang hukum membenci Rasulullah SAW Kata penulis Hafizahullah Ta'ala Hukum Membenci Rasulullah SAW adalah Perbuatan kekufuran yang besar Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang membenci Mu'jizatnya Dialah yang terputus Dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembahasan yang ketujuh Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah SWT Telah menjadikanku sebagai kekasihnya Sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim AS Sebagai kekasihnya Pembahasan Kedulapan Beliau Adalah salah seorang ulul azmi Allah SWT berfirman Yang artinya Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi Dan dari engkau Dari Nuh Ibrahim Musa dan Isa Putra Maryam Pembahasan Kesembilan Tentang ilmunya Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu diantara kalian tentang Allah SWT Allah SWT berfirman yang artinya Katakanlah Wahai Nabi Muhammad Aku tidak mengatakan kepada kalian Bahwa perbendaharaan Allah ada padaku Dan aku tidak mengetahui yang gaib Dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwa aku malaikat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.